Baramaharani Jilid 21 Cinta Kasih Giyok Penghujin Aku dengar makhluk aneh ini berasal dari wilayah Si'ih, entah bagaimana caranya dia menyesuaikan diri dengan iklim di wilayah Kanglam yang hangat ini di wilayah Si'ih Terdapat pula musim semi dan musim panas, disitu kan bukan sepanjang tahun tertutup salju melulu, sementara pembicaraan masih berlangsung Pui Cegiok telah membawa kedua orang itu mendaki ke atas bukit dan tiba di depan gedung megah terbuat dari batut putih itu Tampaklah dua orang daya yang kecil membuka pintu segera munculah Giyok Penghujin yang nampak agung dan cantik dibalik dandanannya yang mewah Pui Cegiok lari masuk lebih dahulu, serunya dengan suara riang, Hujien, Si'o Ongya telah tiba Giyok Penghujien berdiri di sisi pintu, biji matanya yang jeli berputar dan menatap wajah Hoa Tianhang dengan penuh senyuman Hoa Tianhang segera melangkah masuk ke dalam ruangan, serunya kembali memberi hormat Kedatangan Si'o tegagabah dan kasar sekali, bila mengganggu ketenangan Cici harap suka dimaafkan Giyok Penghujien tertawa Dia pandang sekejap wajah orang dari atas sampai ke bawah, kemudian tegurnya Kau telah bertempur dengan siapa sebelum Hoa Tianhang sempat menjawab Pui Cegiok telah berseru lebih dahulu, dengan Nyan Sanit Khoai dari perkumpulan Hong Im Huiye Dia telah bertempur semalam am suntuk, hampir saja selembar jiwanya ikut melayang Giyok Penghujien tertunduk sedih, bagaikan sedang menegur pemuda itu dia berkata Apa gunanya si bertarung melawan orang dengan taruhan nyawa? Makhluk tua itu adalah pembunuh yang telah mencabut jiwa ayahku Aku harus membinasakan dirinya untuk membalaskan dendam ayahku Ia menudin ke arah Hoa Tianhang dan memperkenalkan Dia adalah pembantu yang mendampingi mendiang ayahku, dan bernama Hoa Tianhang Oh oh oh! Kiranya lo kean ki, maaf, maaf, sambung Giyok Penghujien dengan cepat Dari sikap mesranya terhadap seng majikan muda, diam-diam Hoa Tianhang menggerutu di dalam hati Tetapi menghadapi sapaan yang begitu hangat, dia merasa tidak sepantasnya kalau dia tunjukkan sikap kurang sedap Apalagi dari nada suaranya sama sekali tidak memandang dirinya sebagai orang bawahan Sambil memberi hormat sahutnya, tidak berani, maaf bila aku telah mengganggu ketenangan Giyok Penghujien Apakah ada urusan penting Hoa Tianhang tidak langsung menjawab, dia merasa tidak leluasa untuk bicara terus terang Karena dalam ruangan itu di samping terdapat Pui C. Giyok serta dua orang Giyok yang kecil tadi Dari dalam ruangan muncul pula dua orang gadis muda berusia 7-16 tahunan Tiga kekuatan besar dalam dunia perselatan sedang terjadi pertikaian dan tanpa sadar Siaw Teh ikut terseret di dalam kancah kekalutan ini Katanya cepat, karena itu aku merasa kesal sekali Sengaja aku datang kemari untuk mengunjungi Cici sampai menghilangkan semua kemurungan yang memenuhi dalam benak Giyok Penghujien Tertawa, sinar matanya berkilat dan mengerling sekejap ke arah pemuda itu dengan pandangan mesrah Dimanakah Pek Kun Giyok? Bagaimana tanggung jawabmu terhadap Pek Siaw Tian I yang menggoda? Merah jengah selembar wajah Hoa Tianhang Apalah yang mesti aku pertanggung jawabkan sahutnya sambil tertawa Apalah yang menjadi kesulitan Siaw terasanya Cici tentu memahami juga bukan Cis Kau ini makin berbicara semakin tidak genah Kenapa ngomongnya tidak karuan Dan sementara itu semua orang sudah memasuki sebuah ruangan besar yang sama sekali tertutup Setelah menghidangkan air teh Giyok Penghujien segera memerintahkan dayangnya untuk menyiapkan hidangan Beberapa saat kemudian meja perjamuan telah diatur Hoa Tianhang duduk di kursi utama didampingi oleh Giyok Penghujien di sisinya Sedang Hoa In duduk di kursi sebelah bawah Sepanjang perjamuan berlangsung Giyok Penghujien turun tangan sendiri melayani kedua orang itu bersantap dan minum arak Sikap yang begitu hangat membuat suasana berjalan dengan meriah Setelah meneguk secawan arak Hoa Tianhang berkata sambil tertawa Gedung ini sungguh megah dan indah sekali Kecuali Cici dan beberapa orang nona Apakah masih ada orang lainnya lagi Masih ada beberapa orang nenek tua Ia berhenti sebentar Sambil tertawa tambahnya Tua muda yang tinggal dalam gedung ini semuanya terdiri dari kaum wanita Tak seorang pun pria yang tinggal di sini Tempat ini jauh letaknya dari markas besar Apakah kau tidak merasa kerepotan kalau mesti pergi datang melakukan perjalanan sejauh ini Giyok Penghujien tertawa Meskipun aku tergabung di dalam perkumpulan Tong Tian Kau Namun gerak geriku sama sekali tidak terikat oleh siapapun juga Mau dinas atau tidak siapapun tidak pernah mencampuri urusanku Kecuali menghadapi urusan yang mahal penting Aku baru pergi ke markas besar Apakah kau cu dari perkumpulan Tong Tian Kau juga berdiam di dalam kuilip Goan Koan? Apakah kedatanganmu ke selatan kali ini tujuannya adalah mencari Tong Tian Kau Jutegur Giyok Penghujien dengan alis berkerut Sambil tertawa Hoa Tian Hang menjeleng Aku sama sekali tidak kenal dengan dirinya Buat apa mesti pergi mencari dirinya Rupanya Giyok Penghujien tidak ingin menyaksikan pemuda itu Bentrok langsung dengan ketua dari perkumpulan Tong Tian Kau itu Mendengar ucapan tersebut dengan wajahnya serius Dia menjawab Kalau memang tujuanmu bukan mencari kau cu dari perkumpulan Tong Tian Kau Buat apa kau mesti urusi di manakah ia berdiam setelah termenung kembali beberapa saat lamanya Dia berkata lagi Nama Besarian Sanit Kauai telah menggetarkan seluruh dunia persilatan Dari mana mungkin kau bisa menandinginya kita telah maju bersama sahut Hoa Tian Hang sambil Menuding ke arah Hoa En Puice Giyok yang ketika itu berdiri di samping meja perjamuan Segera menyela pula sambil tertawa Kong cuya galak sekali Barusan dia hendak mencabut selembar jiwaku Giyok Penghujien tertawa Dan tidak menggubris ucapan pelayannya itu Sambil satu memenuhi cawan emas Hoa Tian Hang dengan arak wangi katanya lagi Sudah hampir mendekati tengah hari Minumlah secawan arak lagi dan segera bersantap Selesai bersantap pelayan muncul menghidangkan teh wangi Hoa Tian Hang yang melihat di sekitar sana terdapat banyak orang Mulutnya selalu bungkam terhadap tujuan yang sebenarnya Sedang Giyok Penghujien pun tidak bertanya lagi tentang persoalan itu Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan tengah hari lewat Adik Hang Giyok Penghujien segera bangkit berdiri sambil berseru Mari ku temani dirimu berlarian sebentar di tepi pantai Pemandangan di sana indah sekali Diri sikap perempuan itu Hoa Tian Hang tahu bahwa dia tidak ingin Hoa Ing ikut serta dalam perjalanan itu Maka kepada pelayan tua itu segera pesannya Aku akan pergi sebentar ditemani oleh Hujien Kau tak usah menemani aku lagi Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari Ini hari kau boleh beristirahat Meskipun Hoa Tian tak mau tapi ia tak berani membantah perintah majikan mudanya Bibirnya bergetar seperti mau bicara namun tak sepatah katapun yang meluncur keluar C. Giyok, siapkan tempat tinggal perintah Giyok Teng Hujien pula Baik-baiklah layani pengurus tua Jangan sampai bertindak ayal hingga kurang pelayanan Budak terima perintah dengan membawa serta mahluk anehnya Soat Jie Berangkatlah Giyok Teng Hujien serta Hoa Tian Hang Tinggalkan gedung megah itu dan turun dari bukit Sambil bergan dengan tangan mereka lari menuju ke tepi laut Beberapa saat kemudian racun teratai yang mengeram di dalam tubuh Hoa Tian Hang Mulai bekerja, semakin lari semakin kencang Giyok Teng Hujien segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengiringi di sisinya Sedang Soat Jie sambil menjerit kegirangan menyusul dari belakang Rupanya dia ikut bergirang hati atas kesenangan majikannya Setelah berlarian beberapa waktu, di tepi pantai laut muncullah pantai berpasir yang amat luas Dua manusia, seekor binatang segera berlari kencang di atas pantai berpasir itu Ketika Hoa Tian Hang menyaksikan di atas jidat Giyok Teng Hujien telah basah bermandikan keringat Ia jadi tak tega buru-buru serunya Cici, beristirahatlah lebih dulu Biar siau teberlarian seorang diri Ata apa, merasa senang sekali untuk berlari-lari di sisimu Dengan begini otot-otot tubuhku ikut jadi lemas Jawab Giyok Teng Hujien sambil tertawa keras Karena perempuan itu tetap ngotot untuk ikut lari Terpaksa Hoa Tian Hang membiarkan dia untuk tetap berlari di sisinya Tengah hari di musim panas yang menyengat badan Benar-benar merupakan penderitaan yang berat untuk berlari di udara terbuka Hoa Tian Hang yang bertujuan untuk menyebarkan kadar racun di badan Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Belum jauh dia berlari sekujur badannya sudah basah kuyuk oleh keringat Giyok Teng Hujien sendiri sekalipun telah lari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh Namun satu jam kemudian seluruh tubuhnya telah basah pula oleh air keringat Beberapa waktu kemudian kadar racun di tubuh Hoa Tian Hang telah tenggelam kembali ke dasar Kerem Tian, pusar, setelah rasa sakit di tubuh berkurang Ia pun menghentikan larinya sembari berkata Ah-ah-ah-ah Sekarang sudah baikan, ayuh kita beristirahat sambil mengerut dada Giyok Teng Hujien menghembuskan napas panjang Tiba-tiba serunya sambil tertawa Ayuh kita terjun ke laut Dan mandi ia tarik tangan pemuda itu dan lari menuju ke lautan Eh, jangan, teriak Hoa Tian Hang sambil menghentikan langkah kakinya Jangan khawatir, toh di sisi ada aku, kau tak berakal mati tenggelam, ayolah Bukan begitu, dalam sakuku terdapat beberapa lembar kertas yang berisi catatan ilmu silat Kalau kena air kertas itu bisa hancur Giyok Teng Hujien tertawa Ia berjongkok melepaskan sepatu dan kaos kaki pemuda itu Kemudian melepaskan pula ikat pinggang serta jubah luarnya Merah jengah selembar wajah Hoa Tian Hang Dia ambil keluar catatan ilmu Cie Uchia tersebut Ketika melihat catatan itu tidak rusak Segera dimasukkan kembali ke dalam sakunya Adik Hang, aku punya kaki yang besar Engkau tak jemu bukan seru Giyok Teng Hujien Tiba-tiba sambil tertawa ringan Perlu diketahui pada zaman dahulu kala Di daratan Tionggoan berlaku kebiasaan Di mana kaum wanilia sejak kecil kakinya diikat dengan kain Sehingga sewaktu menginjak dewasa Kaki mereka rata-rata kecil dan tidak normal Air muka Hoa Tian Hang berubah semakin merah padam Cici, kau pandai sekali bergurau Siya Uchia tidak kuat menahan diri, serunya Giyok Teng Hujien tertawa terbahak-bahak Ia lepaskan ikat pinggangnya dan mencopot gaun panjang Hoa Tian Hang tersipu-sipu Dengan cepat ia loncat ke muka dan terjun ke dalam air Adik Hang, tiba-tiba Giyok Teng Hujien berseru dengan suara manja Hoa Tian Hang segera berpaling Ia lihat sesosok tubuh yang putih bersih meluncur dari tengah udara dan menerjang ke arahnya Dalam gugup dan gelagapannya ia rentangkan tangan dan memeluk bayangan itu erat-erat Terasalah segumpal tubuh yang lunak dan halus menempel di tubuhnya Ia semakin gugup, buru-buru tubuh perempuan itu dipeluk dan dilepaskan di dalam air Sebagai pemuda yang dibesarkan di atas gunung Ia tak tahu ilmu dalam air Berada di air yang dangkal Si anak muda itu tak tahu menyembunyikan Giyok Teng Hujien di sana Perempuan itu tertawa cekikikan Sepasang lengannya yang putih halus dan telanjang memeluk tubuh pemuda itu erat-erat Sampai mati pun tak dilepaskan Memaksa Hoa Tian Hang terpaksa pejamkan matu dan buru-buru maju ke depan hingga ke dalam air yang lebih tinggi Ketika sampai di dasar laut yang tingginya mencapai seleher Ia baru berani membuka matanya kembali Ayuh maju lagi ke depan Seru Giyok Teng Hujien sambil tertawa cekikikan Terus maju sampai di istana Liong Tiong Cici, berdirilah yang tegak Hati-hati kalau sampai digulung ombak dan tenggelam ke dasar laut Giyok Teng Hujien tertawa semakin keras Dia gesekan pipinya di atas wajah pemuda itu dan serunya Biarlah kita mati bersama agar pada penitisan yang akan datang dapat hidup sebagai suami istri Bukankah keadaan itu lebih baik Hoa Tian Hang gelengkan kepalanya berulang kali Banyak urusan yang belum Siaw Teh selesaikan Aku tak ingin putusnya wadi usia muda Seandainya persoalanmu telah beres semua Giyok Teng Hujien balik bertanya sambil menatap wajahnya tajam-tajam Hoa Tian Hang menghela napas panjang Cici, engkau pasti tahu bukan penyakit dari Siaw Teh serunya Tidak menunggu pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Giyok Teng Hujien segera menukas Aku tahu darahmu mengandung racun Selama hidup tak bisa punya bini Bukankah begitu dia menghela napas panjang Setelah berhenti sebentar terusnya Aku tahu tak punya rejeki sebesar itu untuk menjadi binimu Yang kuharapkan hanya hatimu bukan badanmu Hati Siaw Teh telah kupersembahkan bagi kesejahteraan umat bulim Bisik Seng pemuda dengan kepala tertunduk Itu tak jadi soal desak Giyok Teng Hujien lebih jauh Hati pendekar sudah sewajarnya dipersembahkan untuk kesejahteraan umat persilatan Yang ku tanya adalah hatimu dalam soal cinta Hendak kau persembahkan kepada siapa? Sin Wan Hong? Atau Tegun Gie tertegun hati Hoa Tian Hang mendengar teguran itu Pikirnya di dalam hati Seandainya ditanya cintaku yang sejati Maka harus ku jawab hatiku telah ku persembahkan untuk Eng Chi Wan Hong Sudah tentu perkataan semacam ini tidak sampai ia utarakan keluar Berbicara tentang kecantikan Raut wajah Sin Wan Hong kalah jika dibandingkan dengan Pekun Gie Apalagi kalau dibandingkan dengan Giyok Teng Hujien Dalam hal hubungan sehari-hari, daya tarik dan keluasan Di dalam hubungan baik Sin Wan Hong maupun Pekun Gie Kalah kalau dibandingkan dengan Giyok Teng Hujien Kadang kalah soal cinta muda-mudi memang aneh sekali Seperti Hoa Tian Hang yang dikerumuni gadis-gadis cantik Ternyata ia lebih memandang berat diri Sin Wan Hong Daripada perempuan yang lain kendati gadis yang lain jauh lebih cantik dan menarik Begitulah, ketika Giyok Teng Hujien melihat pemuda itu termenung Dan lama sekali tidak bicara Ia segera mengguncangkan tubuhnya sambil berseru manja Cepat katakan, hatimu akan kau berikan kepada siapa Kenapa sih membungkam? Apa susahnya untuk menjawab Hoa Tian Hang dibikin apa boleh buat Terpaksa sambil tertawa jawabnya Hatiku tak akan diberikan kepada siapapun Diarku tahan untuk diriku sendiri Cies, segulung ombak menggulung Datang menenggelamkan kedua orang itu ke dasar lautan Tubuh Hoa Tian Hang keterjang hebat Sampai terseret mundur beberapa tombak jauhnya dari tempat semula Buru-buru ia keluarkan ilmu bobot seribu untuk menahan badannya Giyok Teng Hujien amat bangga dan senang melihat pemuda itu gugut dan gelagapan sendiri Teriaknya Ayo cepatlah mundur kalau tidak kau akan benar-benar tenggelam di laut dan mati Walaupun Hoa Tian Hang memiliki serangka ilmu silat yang mengejutkan Namun saat itu hatinya dibikin dijari juga oleh air laut yang menggulung hebat Terutama sekali karena ia tak kenal ilmu berenang dan baru pertama kali terjun ke laut Tanpa memperdulikan tubuh telanjang yang berada di dalam pelukannya lagi Ia berseru keras dan buru-buru mengundurkan diri ke atas daratan Setelah tiba di pantai berpasir Dengan setengah merengek Hoa Tian Hang memohon Oh oh cici yang baik, cepatlah berpakaian Kalau sampai terlihat orang kita bakal malu Haaah, haaah, Giyok Teng Hujien tertawa cekikikan Soat jie berjaga-jaga di sekitar tempat ini Siapa yang mampu menerobos kemari sepasang kakinya mengait Bersama tubuh Hoa Tian Hang mereka roboh terjengkang ke atas tanah Mereka bertindihan satu sama lainnya dan berbaring di atas pantai berpasir Ketika Hoa Tian Hang menjumpai perempuan itu tidak menunjukkan gejala untuk maju setindak lebih maju Dia pun lantas membungkam dan membiarkan lawannya bertingkah sesuka hatinya Giyok Teng Hujien memeluk tubuh Hoa Tian Hang kencang-kencang Tubuhnya yang putih, montok dan padat berisi menindih di atas tubuhnya Pipi bergeser pipi dada bergeser dada Kaki bergesek kaki menimbulkan suatu perasaan yang aneh sekali Lama-kelamaan Hoa Tian Hang terpengaruh juga oleh nafsu wirahi Jantungnya berdebar keras tapi kesadaran masih ada Cepat-cepat ia pusatkan pikiran dan mementak dengan suara lirih Cici, apakah kau sudah bosan hidup ingat racun dalam tubuhku? Huuh, siapa yang sungguhan? Aku toh cuma main-main saja seru Giyok Teng Hujien sambil meliukan pinggangnya makin menjadi Cici, aku tidak tahan, kalau aku sampai berbuat nekat Kau jangan salahkan aku loo, apalagi kalau jiwamu sampai melayang Mati ya ah biar, daripada mesti menderita akibat patah cinta Hidup di kolong langit malah sengsara Bisik Giyok Teng Hujien sambil membenamkan kepalanya dalam pelukan pemuda itu Bodoh, bila kau mati dalam keadaan seperti itu Orang pasti akan mencertawakan dirimu setelah berhenti Sebentar dia belay rambut Giyok Teng Hujien yang basah kuyuk Lalu berbisik lagi dengan suara lirih Cici, kau siapa? Bolehkah aku tahu siapakah namamu aku sis yang bernama Hoa? Jawab perempuan itu sambil tertawa cekikikan Cici suka amat bergurau Atau engkau memang tak suka nama aslimu diketahui orang kau Apa tidak percaya seru Giyok Teng Hujien sambil langkat kepala Itulah nama asliku Siang Hoa artinya hatiku tertuju kepadamu Hoa atau Hoa Tianhang Hoa Tianhang tahu kalau perempuan itu sengaja bergurau Dan menciptakan nama palsu untuk membohongi dirinya Melihat ia bersandar di tubuhnya dengan begitu mesra dan nikmat Ia jadi serba salah Baik, baiklah Kalau memang bernama Siang Hoa ku akan sebut dirimu sebagai Siang Hoa Pokoknya hatimu senang itu sudah cukup Kalau begitu panggillah aku Enci Siang Hoa Pinta perempuan itu manja Hoa Tianhang tersenyum Enci Siang Hoa, berapa usiamu tahun ini? Tanyanya Lebih besar satu tahun darimu lebih baik kita Jangan membicarakan soal tetek bengek lagi Siang terada satu urusan penting Hendak dibicarakan dengan Cici Apabila Cici tahu maukah engkau memberi tahu dengan jujur Giyok Teng Hujien mengangguk Nyawapun aku rela berikan kepadamu Masa menjawab saja tak mau Cepat utarakan pertanyaanmu itu Jawaban itu diutarakan dengan bebas dan leluasa Membuat orang sama sekali tidak curiga Dengan terus terang Hoa Tianhang berkata Siang Hoa ingin mencari tahu duduk perkara yang sebenarnya tentang latar belakang pembunuh terhadap Jin Bong Siapakah pembunuhnya? Apa tujuannya? Apakah pedang emas milik Jin Hian telah hilang dan siapakah otak yang merencanakan pembunuhan tersebut? Sepasang alis Giyok Teng Hujien kontan berkerut Serunya, mau apa kau tanyakan masalah tentang peristiwa itu? Ketahuilah semakin banyak yang kau tahu semakin bahaya jiwamu Perkumpulan Sien Kie Pang, Hang Im Wia dan Teng Tian kau tak mengijankan siau teh hidup di kolom langit Siau teh sendiri pun tak senang mereka tetap berdiri tegak di dalam bulim Suatu hari mereka pasti akan bekerjasama untuk menghadapi sekelompok kekuatan pihak kami Karena itu siau teh ingin menyelidiki latar belakang dari peristiwa pembunuhan itu Serta berusaha untuk mencari apakah ada kesempatan baik yang dapat ku pergunakan Giyok Teng Hujien segera gelengkan kepalanya dengan suara lembut Dia berkata, lebih baik jangan mencari kerepotan buat diri sendiri Semua persoalan serahkan saja pada Cici, kau hidup Cici pun hidup Kau mati, Cici tak akan mampu melindungi siau teh tukas Hoa Tian Hang sambil gelengkan kepalanya Giyok Teng Hujien tertegun, lama sekali ia baru berkata dengan suara lirih Kejadian itu merupakan peristiwa yang paling membuat hatiku menyesal Karena persoalan itu kendati sekarang ku congke keluar hatiku dan mempersembahkannya kepadamu Belum tentu engkau akan mengampuni jiwaku, belum tentu aku bisa mengembirakan hatimu Cici, apa yang kau bicarakan? Siau teh sama sekali tidak mengerti, seru seng pemuda kebingungan A-a-a-ai, aku maksudkan peristiwa yang terjadi sewaktu di dermaga penyeberangan sungai Wong Ho Tidak sepantasnya kalau aku berpeluk tangan belaka melihat kau bunuh diri Wajahnya kelihatan berubah jadi amat sedih dan ngurung sehingga membuat hati orang yang melihat jadi iba dan kasihan A-a-a-ai, lain dulu lain sekarang ujar Ho Atian Hang sambil menghela nafas Tempo dulu kita baru bertemu untuk pertama kalinya Kita berdua belum pernah kenal dan punya hubungan persahabatan Lagi pula di situ hadir pula sukat racun ia usut serta malaikat berlengan delapan cia kim Sekalipun Cici bermaksud menolong aku Belum tentu situasi mengijankan engkau berbuat begitu giyokteng hujian gelengkan kepalanya berulang kali A-a-ai tidak benar, aku bernama siang Ho A, sudah sepantasnya kalau ku tolong dirimu kendati harus korban selembar jiwaku Bukankah aku bernama siang Ho A, condong ke Ho A? A-a-ai waktu itu aku telah salah berpikir, kini mau menyesal pun sudah terlambat Perkataannya begitu menarik dan menawan hati seakan-akan perempuan itu benar-benar menyesal sekali Membuat Ho A, Tian Hang jadi melongo dan termangu-mangu Kau marah kepada ku bisik giyokteng hujian lagi Sejak pertama kali sampai sekarang aku tak pernah marah kepadamu Kenapa aku harus marah giyokteng hujian tertegun Kemudian serunya kembali HMM Kau tentu marah Kau bilang sejak pertama kali itu berarti kau pernah marah kepadaku Biar orang menganiaya diriku Aku tak akan menganiaya orang lain Cici jangan kau ucapkan kata-kata yang tak ada artinya lagi Cepat ceritakan latar belakang dari peristiwa tersebut Seru Ho A, Tian Hang dengan alis berkerut Kau ingin tahu tentu saja Sedari dulu aku sudah tahu kau tentu terlihat dalam peristiwa ini Giyokteng hujian tertawa cekikikan Boleh saja kalau suruh aku bicara Tapi kita mesti bermesraan di dulu Kalau tidak jangan harap aku mau bicara Ho A, Tian Hang merasa amat jengah Tapi apa boleh buat terpaksa Iap peluk tubuh perempuan itu kencang-kencang Kemudian mencium dan menggerayangi tubuhnya Beberapa saat kemudian pemuda baru bicara sambil tertawa Cici kau terlalu romantis Sekarang tak boleh bercanda lagi Cepat ceritakan latar belakang dari peristiwa berdarah itu Peristiwa berdarah apa sih? Aku sama sekali tidak mengerti sebenarnya kau ingin bicara Tidak bicara soal apa Bisik Giyokteng hujian tertawa cekikikan Perempuan itu tetap tak bicara Siapakah yang membehinasakan jinbong tersebut Giyokteng hujian yang selamanya binal dan tak dapat disuruh tenang Saat ini berubah jadi jinak dan halus sekali Sambil bersandar di tubuh Ho A, Tian Hang jawabnya dengan suara lembut Pui C. Giyok yang melakukan pembunuhan itu Pui C. Giyok yang mana itu tuh Budak yang ada di rumah kau ngacobelo teriak Ho A, Tian Hang dengan suara terperanjat Hubungan muda-mudi kadangkala memang aneh sekali Tiba-tiba Ho A, Tian Hang bersikap seolah-olah di ala sengtuon rumah Sedang Giyokteng hujian lebih rendah dari seorang dayang Setelah gugup sebentar ujarnya kembali dengan suara lirih Aku bicara sungguhan kau tidak percaya Siapa sih yang berani membohongi dirimu ketika itu Aku hadir pula di tempat tujuan Aku lihat rot wajah seng pembunuh mirip sekali dengan Pek Kun Giyai kalau dibandingkan dayangmu itu wajahnya jauh lebih cantik Aku toh bisa merubah-rubah wajahnya menurut kehendak hatimu Kalau tidak percaya ntar malam akan ku suruh dia merubah wajah Jadi orang yang mengatur semua rencana besar ini Kecuali engkau apakah masih ada orang lain Tanya seng pemuda dengan pikiran bingung bercampur ragu Oh oh oh, kalau soal ini sih rahasia yang amat besar Tak boleh membiarkan pihak ketiga ikut mengetahui oh oh Jadi engkau seoranglah yang merencanakan permainan setan ini Apa tujuanmu Giyok Teng Hu Jien tertawa bangga Sahutnya, tujuanku tentu saja pedang emas Jien Hian telah menyembunyikan pedang emasnya di dalam perkampungan Liyok Soat San Cheng Dan menyimpannya di bawah tempat pembaringan dari putranya Perbuatannya itu begitu rahasia sekali Sehingga Jien Bong si setan yang sudah modar itu pun tak tahu Ho Atian Hang gelengkan kepalanya berulang kali Sebenarnya apa sih kegunaan dari pedang emas itu? Sampai di mana toh nilainya sehingga perlu engkau susun rencana besar untuk merampasnya dari tangan orang lain? Mendengar pertanyaan tersebut Giyok Teng Hu Jien segera tersenyum Jawabnya lembut Aku sendiri pun tak tahu apa kegunaan dari pedang emas itu Tetapi aku memang punya kegunaannya yang lain Apakah kegunaan itu tanya Ho Atian Hang pura-pura gusar Hatinya agak tercelos Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Kembali perempuan itu tertawa cekikikan Ah-ah-ah Sekarang aku tak akan memberitahukan kepadamu Lain kali saja, kalau waktunya sudah tiba baru ku beritahukan kepada mu huu cengar-cengir terus, ketahuilah urusan itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan situasi dalam dunia persilatan, ayo cepat beritahu kepadaku dengan sejelas-jelasnya ayo kita bermesraan lagi toh, nanti ku beritahukan kepada mu huu, kamu ini benar-benar masih seperti anak kecil, karena terpaksa maka pemuda itu pun mulai bercanda dan bergurau kembali. Dengan perempuan tersebut, sesaat kemudian Giyok Peng Hujien menengadah ke atas dan berbisik. Aku memerintahkan C. Giyok mencuri pedang emas tersebut, tujuannya tentu saja untuk meretakan hubungan antara perkumpulan Hong Im Huiye dengan pihak Sin Kie Pang, tetapi kalau berbicara tentang tujuan ku yang sebenarnya maka tindakan ku ini bukanlah demi kebaikan serta keberuntungan bagi pihak Tong Tian kau lalu demi apa kau berbuat demi kebaikan. Ketika itu tanya Hoa Tian Hang dengan alis berkerut. Tentu saja demi engka sungguh membingungkan ceritamu itu, Oh Mel Seng pemuda sambil tertawa keras, waktu itu kita toh belum pernah kenal, dari mana kau bisa tahu akan diriku Giyok Peng Hujien tertawa cekikikan. Siapa yang bohong tentu dibasmi oleh Tian, bisiknya. Sudahlah, jangan bergurau terus, sekarang dimanakah pedang emas itu, di rumah, ntar ku tunjukkan kepadamu sahut Giyok Peng Hujien serius, setelah tertawa misterius lanjutnya, benda itu berada pula di dalam pedang mustika milik Tong Tian kau cu. Jika kau dapat menggetar putus pedang mustika pelindung badan milik Tong Tian kau cu di hadapan Giyok Peng Hujien, maka pedang emas yang tersembunyi di dalam pedang itu segera akan terjatuh dan ketahuan rahasianya, waktu itu Giyok Peng Hujien tentu akan mati gelap dan menyerang Tian ik lho cu dengan dekat. Hoa Tian Hang semakin kebingungan dibikinnya, kembali ia bertanya, apa sih artinya? Masa sebilah pedang emas dapat disimpan di dua tempat yang berbeda? Kau tentu ngaco belotak keruan, cepat katakan yang sebenarnya atau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Hiiyih, hiiyih, siapa yang suruh kau berlaku sungkan-sungkan? Mau pukul mau maki itu hak dari seng suami, aku seng istri sih tak bisa berbuat apa-apa selain menerima, ia berhenti sebentar, kemudian dengan suara lembut katanya, Pedang emas semuanya terdiri dari dua bilah, satu pedang jantan dan yang lain pedang betina, pedang jantan terjatuh ke dalam dunia perselatan dan baru saja terjatuh kembali ke tanganku, sedang pedang betina disemunyikan di dalam pedang mustika pelindung badan milik Tong Tian Kau Cu, persoalan ini rahasia sekali, sampai Tian ik lho tu sendiri pun tak tahu akan rahasia ini. Pedang emas toh berada di dalam pedang mustika milik Tian ik cu, masa dia sendiri pun tak tahu 0000000029 Giyok Teng Hujien tertawa bangga, ujarnya, delapan tahun berselang, ketika secara kebetulan Tian ik cu menemukan sebilah pedang yang bernama Boan Leong Teo Kiam, pedang emas yang kecil itu sudah berada di dalamnya, Oleh karena sejak permulaan dia sudah tak tahu, dari mana ia bisa menduga kalau dibalik pedang terdapat pula pedang lain delapan tahun berselang, tanya Hoa Tian Hang dengan hati agak bergerak. Benar peristiwa ini terjadi pada delapan tahun berselang jawab Giyok Teng Hujien sambil tertawa manis. A-A-A-I. Ketika itu aku masih muda sekali, usiaku waktu itu mungkin sebaya dengan Shin Wan Hang serta Pekun Gie pada saat ini apakah engkau yang menghadiahkan pedang Boan Leong Teo Kiam tersebut kepada Tian ik cu selaseng pemuda. Giyok Teng Hujien menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa yang kesudian untuk menghadiahkan sendiri benda itu kepadanya, aku sih suruh orang lain menyampaikannya kepada dia. Waktu itu dunia perselatan masih tenang dan pelbagai partai seringkali mengiring upeti baginya, maka Tian ik cu tak pernah memikirkan hal-hal yang jelek. Hoa Tian Hang putar badannya dan membalik ke atas, sekarang dia menindih tubuh Giyok Teng Hujien yang putih halus dan telanjang bulat itu di bawah tubuhnya, dengan suara halus gertaknya. Ayo jawab dengan jujur, siapakah engkau? Apa menyusup ke dalam tubuh partai Tong Tian Kau? Aku benar-benar bernama siang hoa siapa sih yang membohongi dirimu omel perempuan itu sambil memeluk leher Hoa Tian Hang kencang-kencang. Aku tidak percaya. Siapa orang tuamu dan siapa pula suhumu kecuali kau memang bersungguh hati kepadaku, kalau tidak jangan harap bisakah selidiki asal usulku. Aku memang bersungguh hati kepadamu. Kalau aku punya sedikit rasa cinta yang palsu maka aku akan belum habis. Ya berkata pemuda itu membungkam dan tidak meneruskan kata-katanya lagi. Giyok Teng Hujien mengempit sepasang kaki Hoa Tian Hang erat-erat, serunya manja, kau akan kenapa? Kenapa tidak kau teruskan sumpahmu? Aku bersungguh hati kepadamu. Apakah kau tak tahu apa yang hendakku lakukan jika aku bersungguh hati kepadamu? Kalau kau bersungguh hati kepadaku, maka selama hidup kita harus seiyasekata, sampai rambut putih tak akan berpisah lagi. Tertegun hati Hoa Tian Hang mendengar perkataan itu, dengan gelagapan serunya, tetapi diriku sudah bukan menjadi milikku sendiri. Tiba-tiba terdengar seseorang mendengus dingin, disusul suara teriakan gusar dari soat Giyesi Rase Salju itu berkumandang di angkasa. Giyok Teng Hujien berdua amat terperanjat mereka angkat kepala dan memandang ke arah mana berasalnya suara dengusan tadi, tampaklah sesosok bayangan tubuh dengan kecepatan bagaikan kilat meluncur datang dan segera menyambar pakaian milik Hoa Tian Hang. Soat Giyesi Rase Salju dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat menerjang datang, namun tubrukannya mengenai sasaran kosong. Hoa Tian Hang jadi gelisah bercampur malu, bukan saja malu karena perbuatannya yang tak senonoh ketahuan orang, yang paling menggelisahkan adalah kitab catatan Cie Ujit Kiyat tersebut berada di dalam saku bajunya yang disambar orang. Dalam gugup dan cemasnya ia membentak keras, tubuhnya meloncat empat tombak ke depan dan segera menerjang ke arah bayangan manusia itu. Binatang, sungguh besarnya limu maki seorang perempuan tua yang serak dengan suara lantang. Lo-o-o. Sebuah gaplokan nyaring bersarang telak di atas pipi Hoa Tian Hang, membuat tubuhnya terlempar. Sejauh delapan dipa ke belakang dan jatuh berguling di atas pantai berpasir, pipi kirinya terasa panas gatal dan sakitnya bukan kepalang. Adik Hang, seru giok teng hujin dengan nada khawatir. Cici, cepat berpakaian teriak Hoa Tian Hang. Ketika ia berpaling lagi, tampaklah bayangan manusia di depan, soat Jie di belakang dua sosok bayangan sudah berlari sejauh puluhan tombak dari tempat semula, di bawah sorot cahaya seng surya tampaklah dua sosok bayangan saling berkejaran dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dalam pada itu Hoa Tian Hang sempat melihat orang yang memberi pesan sebuah gaplokan kepadanya adalah seorang nenek tua berbaju abu-abu yang membawa sebuah tongkat di tangan dan rambutnya telah beruban semua, tanpa berpikir panjang dia kenakan sepatunya dan segera mengejar dari belakang. Adik Hang, tunggu sebentar teriak giok teng hujin. Aku hendak menangkap penjahat itu, jawab Hoa Tian Hang keras-keras. Walaupun giok teng hujin tidak ingin nenek tua itu berhasil meloloskan diri, namun dia pun merasa tak leluasa untuk mengejar musuhnya dalam keadaan telanjang bulat, setelah pakaian dikenakan bayangan. Tubuh dua orang manusia dan seekor binatang itu sudah berada jauh sekali. Dengan sekuat tenaga Hoa Tian Hang mengejar dari belakang, akan tetapi bukan saja ia gagal untuk menyusul orang itu bahkan jaraknya kian lama kian tertinggal makin jauh, ia jadi malu bercampur gusar dengan sekuat tenaga tubuhnya berlari makin kencang. Pantai di sekitar Provinsi Citeng lebih banyak pantai berkarang daripada pantai berpasir, setelah berlarian beberapa saat lamanya tiba-tiba mereka berlari menuju kebalik punggung bukit yang ada di dekat pantai, pada saat itulah nenek tua itu telah menghentikan larinya dan sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan raseh salju tersebut. Ak-ah-ah. Soat Jie benar-benar luar biasa, pikir Hoa Tian Hang di dalam hati. Laksana kilat tubuhnya segera menerjang ke depan, teriaknya, Soat Jie, perketat seranganmu hu-uh, sana, perketat seranganmu di dalam laut bentak nenek tua itu dengan nyaring. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu terdengar Soat Jie menjerit kesakitan, tubuhnya berjumpalitan di udara dan badannya segera terlempar dari atas tebing langsung tercebur ke dalam laut. Saking terperanjat, Hoa Tian Hang sampai menjerit kaget, dengan cepat dia mengeram tubuhnya dan menghentikan gerakan badannya. Dia tahu sampai di manakah lihainya Soat Jie mahluk aneh tersebut, kecuali menghadapi ilmu silat seperti yang dimilikian Sanit Khoai, terhadap orang-orang yang punya kepandayan lebih cepek tentu tak akan berhasil merubuhkan binatang itu dengan gampang. Sorot matanya segera dialihkan ke arah depan, kurang lebih dua tombak di hadapannya berdirilah satu orang, dia bukan lain adalah seorang nenek tua berambut putih dan memegang tongkat berkepala hang di tangannya. Sambil mengetuk toyanya ke atas tanah, Nenek tua berbaju abu-abu itu membentak gusar, telur busuk cilik, ayoh cepat menggelinding kemari mau apa menggelinding di situ Hoa Tian Hang balik bertanya dengan hati mendongkol. Sambil menjawab biji matanya berputar terus memandang sekeliling tempat itu, dia lihat Soat Jie telah berenang ke pantai dan ketika itu sedang mencari jalan untuk mendaki tebing tersebut. Tampaklah Seng Nenek tua sambil mengibarkan pakaian dari Hoa Tian Hang berseru kembali, kenapa? Kalau tak bisa kalahkah aku, pakaian ini jangan harap bisa kau minta kembali. Hoa Tian Hang merasa amat jengah sekali, dia sadar bahwa ilmu silatnya masih bukan tandingan lawan, pikirnya di dalam hati, lebih baik aku mengulur waktu beberapa saat lagi, asal Cici dan Soat Jie sudah tiba semua di sini rasanya waktu itu kekuatan kami cukup untuk merampas kembali pakaian tersebut. Cuma, entah kitab catatan Cie Ujit Ciat Masya utuh atau tidak dalam hati ia berpikir, sedang di luaran pemuda itu sengaja berjongkok dan pura-pura membetulkan sepatunya, menggunakan kesempatan itu dia melirik ke belakang, serunya lantang, usiamu sudah amat besar, aku tak sudi berkelahi dengan dirimu wajah nenek tua berbaju abu-abu itu sudah penuh berkerut, giginya telah hompong dan usianya sekitar 90 tahun lebih. Namun semangatnya masih menyala dan sifat berangasannya masih berkobar. Ia segera mendengus dingin, sambil mengetuk toyanya ke atas tanah bentaknya, HMM. Kalau begitu, nih, ambillah pakaianmu di dalam lautan, tangannya diayun dan jubah luar tersebut segera dilempar ke bawah tebing karang. Hoa Tianhang terkejut, dia takut kitab catatan Cie Ujit yang berada di sakunya basah dan hancur, tidak peduli diri lagi ia ikut meloncat dan berusaha menghalangi perbuatan nenek tua itu, teriaknya keras-keras, di dalam saku ada. Heeh, heeh, telur busuk Cie Satu Ik, aku harus baik-baik mendidik dirimu seru nenek baju abu-abu sambil tertawa seram. Tanpa kelihatan gerakan apakah yang telah dipergunakan, sekali sambar ia sudah tangkap pinggang Hoa Tianhang, kemudian sambil mengempit di bawah ketiak ia kabur dari situ. Hoa Tianhang yang gagal menyambar pakaiannya seketika merasakan pinggangnya jadi kaku dan seluruh tenaganya musnah dan tak mampu dipergunakan lagi, dari tempat kejauhan ia masih sempat mendengar teriakan dari Giyok Teng Hu Jien, namun pemandangan di sekelilingnya sudah tidak nampak jelas lagi sebab gerakan tubuh nenek itu cepatnya bukan kepalang. Pemuda itu bermaksud mengerahkan hawa murninya dan coba membebaskan jalan darah yang tertotok, akan tetapi setiap saat hawa murninya gagal untuk dihimpun kembali. Sungguh cepat perakan tubuh nenek tua itu, dia lari menuju ke arah barat dengan kecepatan bagaikan kilat, ada jalan atau tidak, tanah berbukit atau mendatar ia melakukan perjalanannya tanpa berhenti atau lambat barang sedikit pun jua. Kurang lebih dua jam kemudian nenek tua baju abu-abu itu baru menghentikan langkah kakinya, ia lempar tubuh Hoa Tianhang ke atas sudut batu besar dan ia sendiri pun duduk di sisinya. Hoa Tianhang merasakan kepalanya pusing tujuh keliling, matanya berkunang-kunang dan dadanya sesak sekali. Setelah beristirahat sebentar ia baru mampu menenangkan diri. Ketika tangan dan kakinya digerakkan, ternyata jalan darah yang tertotok telah bebas dengan cepat. Pemuda itu lompat bangun dan memandang keadaan di sekeliling tempat itu. Ayuh berlutut bentak si nenek tua dengan suara keras, kau pingin digebuk Hoa Tianhang gugup sekali, lututnya jadi lemas dan hampir saja ia jatuhkan diri berlutut, tapi semangat dan keberaniannya muncul kembali, sambil busungkan dada ia menjurah, katanya sambil tertawa paksa, siapakah nenek? Selamanya aku tak pernah berlutut di hadapan orang jahat setan bangor cilik bentak nenek tua itu dengan mece melotot dan mengetukan tongkatnya ke atas tanah. Kau bukan orang baik-baik, kalau kau tak mau berlutut lagi jangan salahkan dan kalau akanku beri persen sebuah tempelengan lagi sekalipun yang sanit koai, dia tak akan memukul diriku dengan begitu saja, sungguh ku koai nenek tua itu, batin Hoa Tianhang di dalam hati kecilnya. Karena keder tanpa terasa pemuda itu jatuhkan diri berlutut, serunya, nenek sudah lanjut usia, asal engkau bukan orang jahat hamba suka berlutut di hadapanmu. Huuh bermulut manis dan pandai cari muka, kau memang hidung bangor cilik nenek itu melengos dan segera berpaling ke arah lain. Ketika menyaksikan nenek tua itu seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, diam-diam Hoa Tianhang merangkak bangun, tapi belum sempat pemuda itu berdiri tegak, nenek tua itu sudah berpaling sambil mementak gusar, hidung bangor, kau benar-benar ingin digebuk heeh, 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 orang tua, bayangan manusia berkelebat lewat, nenek tua itu sudah menyambar datang sambil menghadiahkan pula sebuah tempelengan. Buru-buru Hoa Tianhang tarik pinggang mengegos ke samping, dengan suatu gerakan yang manisnya meloloskan diri dari ancaman tersebut. Rupanya si nenek tua itu telah memperhitungkan jalan mundur Hoa Tianhang, telapak tangannya kembali bergerak dan tepat persis bersarang di atas pipi kanan si anak muda itu. Lo-o-o. Hoa Tianhang merasa pandangan matanya berkunang-kunang, kepalanya pusing tujuh keliling dan mundur empat langkah ke belakang dengan sempoyongan. Sungguh cepat gerakan tubuh nenek tua itu, setelah menggaplok pemuda itu dengan cepatnya pula ia telah duduk kembali di tempat semula, sambil tertawa dingin serunya, telur busuk cilik, bapakmu pun akan tunduk kepala seratus persen kalau bertemu dengan aku, seberapa besar si husiamu. Berani benar berlagak sok di hadapanku. HMM hayo cepat berlutut, kalau tidak jangan salahkan kalau ku gebuk dirimu sampai mudar Hoa Tianhang tertegun, kemudian jatuhkan diri berlutut ke atas tanah, dengan wajah merengek serunya, sejak tadi aku sudah tahu kalau nenek adalah seorang angkatan tua yang terhormat kalau tidak jiwamu tentu sudah melayang sejak tadi dia merabat pipinya yang kena digaplok, terasa panas menyengat badan tapi untung tidak sampai memberengkat. Nenek tua baju abu-abu itu mendengus dingin. HMMM. Hidung bangor kecil, makinya, setelah berhenti sebentar dengan mat melotot kembali ia berseru, ayoh, mengaku sendiri, lain kali berani tidak main perempuan dan mencari iseng di tempat luaran lagi. Aku penasaran, teriak Hoa Tianhang dengan wajah merah padam karena jengah. Kurang ajar bentak nenek baju abu-abu sambil mengetukkan toyanya ke tanah, tanpa angin tak akan timbul gelombang, kalau engkau bersikap jujur dan gagah, mana orang lain akan tebakan muka untuk menggoda dirimu lebih dulu? Mendengar perkataan itu Hoa Tianhang tertegun, lalu pikirnya, masuk di akal juga perkataan itu, benda pasti akan membusuk lebih dulu sebelum keluar ulatnya, jika aku sopan dan pakai aturan maka sekalipun orang lain ada maksud juga tak akan berani diutarakan keluar, berpikir demikiannya jadi terkesiap, dengan wajah serius ujarnya, hambat tau salah, lain kali aku tidak berani bermain kotor lagi dengan kaum wanita, tau salah harus dirubah, dengan begitu kebenaran baru bisa dicapai, untuk kali ini aku ampuni kesalahanmu itu seru seng nenek dengan air muka yang jauh lebih lunak, lain kali kalau kau berani melanggar lagi akanku suruh ibumu untuk mendidik sendiri, akanku lihat apa yang akan dilakukan olehnya terhadap dirimu, oh 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 oh, nenek kenal dengan ibuku? Seru Hoa Tianhang dengan meti melotot, HMMM omong kosong, ketika pertama kali kebentur batunya Hoa Tianhang merasa mendongkol dan jengkel sekal satu i, tetapi sekarang setelah dia tahu kalau nenek itu adalah sahabat ibunya, ia langsung tersudut dan tak berani berkutik lagi, terpaksa dengan wajah cengar-cengiria maju beberapa langkah ke depan berkata sambil tertawa, orang tua, bagaimanakah sebutanmu? Beberapa waktu mendekati ini apakah hengkau telah berjumpa dengan ibuku? Rupanya nenek tua ini lunak tak doyan keras pun tak suka, mendengar perkataan itu dengan gusar segera bentaknya, kau tak usah banyak cerewet, otakmu penuh dengan permainan busuk dan pikiran yang nilueng, kapan kau pernah ingat ibumu lagi? Dia angkat kepala memandang seng suria yang telah condong ke barat, tambahnya, ayoh cepat mencari makanan, kalau sampai terlambat hati-hati dengan kakimu, ku gebuk sampai kutung sejak terjun ke dalam dunia perselatan, Hoa Tian Hong selalu punya hubungan luas dengan para jago bulim, terutama beberapa saat belakangan dia selalu dianggap sebagai pemimpin dari golongan kekuatan baru. Ini hari setelah digampar orang tanpa sebab hatinya panas dan mendongkol sekali, tapi pemuda itu cerdik dan tahu gelagat, dia sadar bahwa nenek tua ini punya asal-usul yang besar, meskipun lagaknya sok sekali akan tetapi sama sekali tiada maksud jahat terhadap dirinya. Karena itu setelah termenung sebentar akhirnya ia menahan sabar dan segera berlalu dari situ. Di arah sebelah barat laut terdapat serentetan rumah penduduk, rupanya seperti sebuah dusun kecil, cepat Hoa Tian Hong lari menuju ke dusun tersebut, belum jauh dia lari tiba-tiba pemuda itu merasa dandanan sendiri lucu sekali, bukan saja pakaian luarnya tak ada. Sepatu yang dipakai cuma sebelah, maka dilepaskan sepatu yang tinggal satu-satunya itu kemudian meneruskan perjalanan dengan kaki telanjang. Setelah hampir masuk dusun, Hoa Tian Hong baru teringat kalau dalam sakunya tak ada uang sebab bajunya telah dibuang ke laut, pikirnya, sekarang aku tak punya uang untuk membeli makanan, apa daya? Apakah aku mesti mencuri? Atau menodong sambil berkata tanpa terasa ia telah mengelilingi dusun itu satu kali, dusun yang terdiri dari sebuah jalan raya belaka itu hanya mempunyai sebuah rumah makan saja di ujung jalan, pemuda itu segera berpikir, para Hoa Sio saja dapat mencari makan di mana-mana, kenapa aku tidak berusaha mencobanya? Bagaimanapun toh aku tak boleh mati kelaparan, yaah, rupanya aku terpaksa tebalkan muka untuk makan gratis, setelah ambil keputusan, ia segera melangkah masuk ke rumah makan itu. Pelayan diri pintu nampak tertegur dan berdiri melongo ketika menyaksikan Hoa Tian Hong dengan dandanan seperti pengemis masuk ke dalam rumah makannya, dengan suara ragu-ragu ia berseru, saudara adalah, orang-orang dusun seperti itu adalah orang yang menghargai pakaian tidak menghargai orangnya, melihat dandanan Hoa Tian Hong yang tidak karuan itu timbulah rasa sangsi dan curiga di dalam hatinya. Bocah bagus, Rupanya kau barusan mencari perempuan dan pulang ke siangan, haa 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 haa, lain kali kau mustik tahu diri, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak dengan suara lantang. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, gelap tertawa segera meledak memenuhi seluruh ruangan. Hoa Tian Hong sangat gusar, dia berpaling ke arah mana berasalnya suara tertawa itu, tampaklah pada meja makan sebelah kanan duduk tiga orang Hoa Tian berusia pertengahan yang menyoren pedang di tunggung, orang yang barusan bicara adalah Hoa Tian yang duduk di tengah, gelap tertawa mereka bertiga pula yang kedengaran paling keras. Terdengar Hoa Tian yang berada di sebelah kirinya ikut menimburung sambil tertawa. Gero Seng memang hebat sekali, rupanya tebakanmu tepat, coba lihat di atas pipinya terdapat lima buah bekas cakar yang nampak jelas sekali, gelap tertawa yang amat nyaring kembali berkumandang memecahkan kesunyian. Hoa Tian Hong merasa gelap tertawa yang muncul dari samping kiri nyaring dan amat memekikan telinga, jelas suara tertawa itu dipancarkan oleh seseorang yang memiliki tenaga dalam sangat lihai, tampak di meja makan sebelah kiri dekat pintu, duduklah empat orang pria, dua orang kakek berjubah warna hitam dan dua orang lainnya pria kekar berpakaian ketat, keempat orang itu sama-sama menggembol senjata. Ketika itu Seng Surya telah condong ke barat dan merupakan waktu orang mencari penginapan, ruangan rumah makan boleh dibilang penuh dan sebagian besar telah terisi oleh tamu. Kecuali dua rombongan tersebut, para tamu lainnya rata-rata berdandan pedagang atau pekerja kasar, Hoa Tian Hong dengan sorot metu yang tajam segera menyapu sekejap seluruh ruangan itu, mendadak ia tertegun dan hampir saja berseru tertahan. Kiranya di sudut ruangan duduklah seorang darah baju kasar yang memiliki kecantikan wajah yang luar biasa, Hoa Tian Hong bukan hidung bangor tapi setelah menemui gadis cantik itu dia nampak begitu terkejut dan kaget. Hal ini menunjukkan bahwa gadis itu luar biasa sekali. Tidak salah, dari out wajah dan potongan badannya gadis itu ternyata mirip sekali dengan pekun gie, hanya saja gadis ini jauh lebih tenang kalem, halus dan sederhana. Waktu itu dengan kepala tertunduk darah itu sedang menikmati bakmi di hadapannya, terhadap gelap tertawa yang memenuhi seluruh ruangan bukan saja tidak ambil peduli bahkan bersikap seolah-olah tidak melihatnya. Mula-mula Hoa Tian Hong tertegun, kemudian satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera dapat menduga siapakah darah itu. Entah apa sebabnya tiba-tiba pemuda itu merasa tersipu-sipu dan menyesal sekali mengapa masuk ke rumah makan dengan putongan badan yang tidak karuhan. Tiba-tiba terdengar Toh Jin berusia pertengahan yang duduk di tengah itu berseru kembali, keparat, melihat wanita cantik sepasang matanya langsung terbelalak lebar, rupanya dia memang benar-benar seorang manusia hidung Bangor Hoa Tian Hong teramat gelusar sekali ketika dilihatnya orang-orang itu sebentar memandang ke arahnya sebentar lagi melirik ke arah darah cantik itu dengan wajah penuh ejekan, diam-diam gak menyumpah, Tosu bajingan, kalian memang punya matah, tak berbiji, teringat akan gambaran yang diterimanya hari ini, rasa mendongkol yang selama itu masih berkecambuk di dadanya segera disalurkan ke arah Toh Jin berusia pertengahan itu, dalam hati timbulah rencana untuk memberi genjaran kepada Tosu tadi. Tepat di depan pintu masih ada meja kosong, setelah melirik sebentar pemuda itu segera maju ke depan dan duduk dengan membelakangi pintu. Rupanya Seng Pelayan juga tak tahu diri, dengan wajah cengar-cengir penuh ejekan dia menghampiri. Pemuda itu sambil bertanya, Tuan, apakah engkau juga akan minum arak bawa dulu secawan air teh jawab Hoa Tian Hang sambil menahan hawa marahnya. Melihat si anak muda itu adalah sasaran bahan tertawa bagi semua orang, mendengar pula logatnya berasal dari luar daerah, timbul pula niat pelayan itu untuk menggoda, dengan suara keras sengaja ia berteriak, Ambilkan secawan air teh, air teh itu untuk kongcu yang sedang ketimpa kesusahan, kalau bisa cari yang dingin, budak tak tahu diri sumpah Hoa Tian Hang di dalam hati, kau juga berani menggoda diriku, HMMM, tunggu saja nanti, akan kubereskan pula dirimu beberapa saat kemudian pelayan telah muncul dengan membawa sepoci air teh dingin, sambil siapkan cawan dan sumpit sambil tertawa cengar-cengir ujarnya lagi, Kongcu ya, rupanya kau baru saja mengalami perampokan, kau hendak pesan apa sambil berkata. Biji matanya dengan tajam menyapu seluruh tubuh Hoa Tian Hang, rupanya dia sedang memperingatkan kepada pemuda itu kalau disakunya tak ada uang. Hoa Tian Hang mendengus dingin, ia letakkan poci air teh itu di tengah meja, cawan didekatkan dengan mulut poci lalu mengambil sebatang sumpit dan ditancapkan di dalam cawan tersebut. Sungguh aneh sekali, sumpit itu seakan-akan menancap di dalam hiolo saja ternyata berdiri tegak dan sama sekali tidak goyang. Dalam sekejap mati ketiga orang toh jin berusia pertengahan maupun dua orang kakek baju hitam dan dua orang pria berpakaian ketat itu berubah air muka, suasana jadi hening dan sunyi hingga tak kedengaran sedikit suara pun. Haruslah diketahui demonstrasi mengerahkan tenaga dalam ketubuh sumpit itu sehingga dapat berdiri tegak di dasar cawan tak bisa dilakukan oleh setiap orang dengan mudah, namun Hoa Tian Hang bisa melakukannya dengan gampang dan tak berbekas, kejadian ini benar-benar luar biasa sekali. Tetapi yang terutama adalah kod rahasia yang diperlihatkan si anak muda itu, membuat orang merasa tercengang dan sama sekali di luar dugaan. Para pelancong dan pedagang yang hadir pula dalam rumah makan itu meskipun bingung dan tak habis mengerti, tetapi mereka pun tahu kalau Hoa Tian Hang adalah seorang jago kangong, untuk sesaat suasana ia dihening tak kedengaran sedikit suara pun, berpuluh-puluh pasang netu sama-sama dicurahkan ke arah pemuda itu. Tampak Hoa Tian Hang membuka penutup poci air teh tadi kemudian mengetuk tubuh poci itu perlahan. Traang, traang, traang bunyi nyaring yang bening dan merdu berkumandang keluar dari balik poci porselen yang kecil, ketika tersebar di udara suara tersebut kedengaran bagaikan bunyi lonceng kuil tosu yang berdentang nyaring. Semua hadirin terkesiap dan duduk dengan metel, terbelalak mulut melongot, perhatian mereka semua terhisap oleh demonstrasi permainan yang aneh itu, bahkan darah cantik itu pun menghentikan sumpitnya dan alihkan sepasang matanya yang bulat besar ke arah poci air teh tadi. Hoa Tian Hang berlagak bodoh, seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun, ia berpaling ke arah seng pelayan yang telah pucat-pias bagaikan mayat itu sambil berseru, Tong Tianit Cu Hyang, kau mengerti hamba mengerti, hamba mengerti. Kong Cuya mau apa? Tanya pelayan dengan gemetar. HMM. Siapkan empat macam sayur yang paling lezat, nasi, arak wangi dan siapkan di atas nampan pelayan itu mengiakan berulang kali, dengan badan masih gemetar buru-buru di angeloyor ke dapur. Tiba-tiba ketiga orang Tolo Jin berusia pertengahan itu saling bertukar pandangan sekejap kemudian bangkit berdiri dan maju menghampiri Hoa Tian Hang. Setelah tiba di hadapan pemuda itu, mereka berdiri berjejar dengan Tolo Jin yang disebut Ngero Su Heng berada. Di tengah, sambil silangkan telapak di dada memberi kod rahasia ia berkata, siapakah nama sahabat? Apakah baru saja masuk menjadi anggota perkumpulan aku tak boleh berbuat bodoh? Kalau tidak tingkah lakuku pasti akan jadi bahan tertawaan di dalam bulim pikir Hoa Tian Hang di dalam hati. Bukan menjawab dia segera balik bertanya, bagaimana sebutan kalian dengan Tian Seng Tao Oti yang dihiyah adalah susuk pinca bertiga dengan wajah serius Hoa Tian Hang mengangguk. Eh, jadi kalian adalah anak murid dari kau cu. Tolo Jin itu membenarkan, ia menyahut, pinca bertiga adalah anak murid dari kau cu. Sahabat, engkau mendapat penghormatan di sektor mana tak usah banyak bertanya, tukas pemuda itu sambil goyangkan tangannya, Tian Seng Tao Oti yang menyebut saudara dengan aku, bila kalian tahu salah, ayo cepat bayar kening kalian dan cepat pergi Ngero Su Heng, dia tentu orang gadungan yang mengaku-ngaku saja teriak. Tolo Jin di sebelah kiri mendadak. Tolo Jin yang ada di tengah mendengus dingin, ia memandang sekejap ke arah Hoa Tian Hang lalu. Berkata, sahabat, kalau engkau tak mau menerangkan asal usulmu lagi, jangan salahkan kalau pinca akan kurang sopan terhadap dirimu. Sejak tadika sudah tak tahu sopan, dosa kalian mesti dihukum, ayo jalankan hukuman sendiri daripada aku mesti repot kriyeh. Ketiga orang Tolo Jin itu mencabut keluar pedannya dan segera menyebarkan diri, dengan membentuk posisi segitiga mereka tutup jalan mundur si anak muda itu. Suara hirup ikut memecahkan kesunyian, para tamu yang sekeliling tempat itu sama-sama bangkit dari tempat duduknya dan mundur ke belakang, hanya empat pria baju hitam serta gadis cantik itu saja yang masih tetap duduk tak berkutik di tempat semula. Sikap Hoa Tian Hang tenang sekali, ia duduk tak berkutik di tempat semula dan sama sekali tidak berpaling ke sekeliling tempat itu. Ujarnya, aku pernah menyaksikan suatu barisan yang disebut Samsung Bukektin, apakah kalian juga bisa menggunakannya barisan Samsung Bukektin adalah barisan yang diwariskan Kiyutok Sianci kepada tiga harimau dari keluarga Tiong, ilmu simpanan dari wilayah Biau itu jarang ditemui dalam bulim, tiga orang Tolojin tersebut segera mengira kalau mereka sedang diejek, hawa amarah kontan berkobar dan nafsu membunuh tak terkendalikan lagi. Tolojin yang berdiri di depan pintu tiba-tiba membentak keras, pedangnya digetarkan ke udara menciptakan berpuluh-puluh buah titik cahaya bintang yang mana langsung menusuk tulang punggung si anak muda itu. Hoa Tian Hang menjengek sinis, tubuhnya sama sekali tidak goyah dari tempat semula, menanti ujung pedang hampir menyentuh tulang punggungnya ia gerakan lengan dan tiba-tiba mengirim satu pukulan ke belakang. Selama setahun dua tahun kebelakangan ini, dia selalu tekun memperdalam jurus pukulan kun siun citaunya, terhadap penggunaan jurus pukulan tersebut boleh dibilang sudah hapal dan matang sekali, serangan yang dilancarkan barusan bukan saja hebat bahkan tepat mengarah ke dada musuh. Tatkala Tolojin itu menyaksikan ujung pedangnya sudah hampir menyentuh tubuh lawan namun pihak musuh tidak menunjukkan reaksi apapun, ia merasa terkejut bercampur girang, hawa murninya segera disalurkan keluar dan sekuat tenaga dia dorong pedangnya menusuk ke depan. Tiba-tiba segulung angin pukulan yang mahadasyat bagaikan gulungan ombak di samudera meluncur ke muka, pedang dalam genggamannya segera bergetar keras, bukan saja tusukannya menceng setengah depa ke samping bahkan kuda-kudanya gempur dan badan Toya terjerungus ke depan langsung menumbuk bahu kanan pemuda lawannya. Ketika pertama kali Hoa Tianhang berjumpa dengan Ciu Rit Bong, kakek telah jadingin pernah menyapu salju membentuk tiang salju yang berpusing di udara sehingga mengejutkan hatinya, jurus yang pernah dipergunakan oleh Ciu Rit Bong itu sekarang dipergunakan olehnya, semua inti kebagusan dan kehebatan dikeluarkan membuat pukulan itu bukan saja nampak aneh dan membingungkan bahkan bila seseorang tak punya kepandayan yang lihai, tentu tak akan tahu di mana letak kelihayan dari serangan tersebut. Bentakan keras bergema memecahkan kesunyian, cahaya kilat menyambar lewat, dua bilah pedang bersama-sama meluncur datang, satu dari kiri yang lain dari kanan. Semangat Hoa Tianhang berkobar, tangannya berputar mencengkeram pergelangan tangan tolojin yang ada di belakang tubuhnya, sekali ayun pedang tersebut segera menangkis ancaman dari sebelah kanan, tangan kiri di ayun mengirim pula satu pukulan ke depan. Traiang bentrokan keras terjadi menimbulkan suara dentingan yang nyaring, percikan bunga api munkrat keempat penjuru dan kedua bilah pedang itu sama-sama tergetar patah. Semua peristiwa terjadi dalam sekejap mata, serangan Hoa Tianhang mencekal pergelangan musuh, dengan pedang lawan memukul kutung pedang lawan semuanya dilakukan dalam sekali gerakan, dibalik serangan membawa pula pertahanan yang kuat dan rapat, Tau. Tau telapak kirinya telah menyambuk miring pedang tolojin yang lain kemudian merampas gagang pedangnya dengan jitu. Bagaikan sukmanya melayang tinggalkan, segera dengan ketakutan ketiga orang tolojin itu loncat mundur ke belakang, andai kata di belakang bukan membentur dinding tembok mungkin mereka akan mundur lebih jauh lagi ke belakang. Hoa Tianhang tertawa dingin, cengkeramannya pada seorang tolojin yang kena ditangkap makin dipererat, telapak kirinya dia yun siap menampeleng orang itu, tapi ingatan lain segera berkelebat dalam benaknya, ia berpikir, ketiga orang ini tidak lebih cuma anak murid dari Tian Iksi Tosu Tua itu ilmu silat mereka tak bisa menangkan diriku, kenapa aku musti gaplok mereka sambil lepaskan celananya dia lantas membentak, bayar kening kalian dan cepat enyah dari sini, lain kali kalau berani bicara sembarangan lagi. HMMM lihat saja, akan ku cabut jiwa kalian semua dengan wajah pucat-pias bagaikan mayat, ketiga orang tolojin itu saling berpandangan sekejap, tiba-tiba tolin di tengah melemparkan sekeping uang perak ke atas meja kemudian putar badan dan kabur dari situ. Hei, masih ada uang arah kumentak Hoa Tianhong. Tolojin yang mencekal pedang itu berjalan paling belakang, belum sempat tubuhnya melangkah keluar dari. Pintu tolinganya terasa mendengung keras, dengan ketakutan dia melemparkan sekeping uang ke meja dan buru-buru ikut kabur dari situ.